Penjualan bibit babi di sejumlah peternak di Kabupaten Tabanan mengalami lonjakan signifikan sekarang ini. Itu sejalan dengan harga jual babi siap potong di tingkat peternak yang mulai mengalami peningkatan. Bahkan sudah menembus Rp50.000 per kilogram sejak sebulan terakhir, sehingga membuat peternak bergairah untuk kembali berusaha pasca wabah African Swain Fever ASF. Salah seorang peternak sekaligus penjual bibit babi di Desa Baru, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, ikutut Gede Jaya Ada mengungkapkan harga babi potong di tingkat peternak terus mengalami tren kenaikan. Terbaru harga babi ini sudah menyentuh posisi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga babi ini kemudian direspon positif oleh sejumlah peternak, terlebih lagi dengan meredahnya serangan virus ASF pada babi, sehingga kini membuat sejumlah peternak kembali bergairah, berusaha dengan membeli babi dalam bentuk bibit. Jaya menjelaskan saat ini permintaan pasar akan bibit babi dengan usia lepas sapi 5-40 hari ini naik mencapai 300 persen sejak sebulan terakhir. Biasanya yang hanya terjual di bawah 100 ekor per bulan, kini rata-rata terjual hingga ratusan ekor per bulan. Lonjakan permintaan pasar akan bibit babi ini sekaligus juga mendongkrak harga di pasaran yang kini tengah menyentuh posisi Rp1.200.000 per ekor sampai Rp1.300.000 per ekor. Diakuinya saat ini dengan harga babi yang naik, meski dibarengi dengan naiknya biaya pakan masih membuat sejumlah peternak bisa tersenyum karena mendapatkan hasil atau untung. Tambahnya lonjakan harga babi ini dipicu oleh meningkatnya permintaan babi untuk antar pulau keluar Bali. Khususnya menuju Sulawesi Utara, Pontianak, dan Manado sehingga kebutuhan akan babi di Bali nantinya hanya dipenuhi oleh peternak kerakyatan yang memang populasinya sudah jauh menurun saat ini. Sementara itu, sesuai data di Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, estimasi populasi babi di Kabupaten Tabanan total mencapai 36.742 ekor. Jumlah populasi menyebar di semua kecamatan dengan populasi terbanyak ada di kecamatan Baturiti mencapai 9.528 ekor, sedangkan jumlah populasi babi terkecil ada di kecamatan Kerambitan yang hanya sebesar 473 ekor. Bisnis Bali melaporkan.